Tadi saya waktu awal gak berani lihat, tapi pas setelah, oh oke ini kayaknya ada sedikit, bukan sedikit lagi sebenernya, lumayan progresnya cepat. Dan memang klaimnya adalah kalau pengobatan alat vital di Maerot adalah panjang, besar, keras, kuat, tahan lama. Terima kasih. Khususnya wisata kebugaran. Menteri Terawan sempat menyebutkan bahwa pengembangan wisata kebugaran ini mencakup pengobatan alternatif, salah satunya pengobatan alat vital Maerot. Pernyataan dokter Terawan ini ternyata cukup mendapat sorotan. Dan beberapa orang menjadi kembali penasaran seperti apa sebenarnya klinik pengobatan alat vital legendaris ini bisa berhasil menyulap Mr. P. para pria menjadi apa yang diinginkan, termasuk saya. Setelah membuat janji, saya pun berangkat menuju Sukabumi dan mendatangi salah satu klinik Maerot yang saat ini dikelola oleh cucunya di daerah Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat. Kalau cerita menurut cerita dari Bapak itu sejak zaman penjajahan Jepang sudah ada, itu sudah mulai. Karena ada istilahnya salah satu dari tentara Jepang yang memang mengalami istilahnya untuk vitalitasnya. Dan waktu itu ya Alhamdulillah cuma syariat lah ya, jalan perantara melalui Umar Alhamdulillah istilahnya apa yang jadi keluhannya bisa teratasi gitu ya. Sehingga mungkin berbicara ke teman-temannya gitu. Untuk pertama emak mendapatkan ilmu mungkin ya, saya juga akan mendapatkan cerita dari Bapak ya. Jadi emak itu tirakat lah ya, selama tiga bulan sepuluh hari ya. Terus mendapatkan wangsit lah ya atau petunjuk ya atau ilham ya. Dengan istilahnya siloka, bisa menghidupkan yang mati dan membesarkan yang kecil. Emak juga sempat bingung waktu itu ya, cuman kesini-kesini oh ternyata untuk keperkasaan pria ya, untuk menambah size atau ukuran. Dan untuk istilahnya yang impotensi itu, yang gak bisa bangun bisa pulih kembali. Ya itulah sejarah asal-asalnya dihasilkan dari tirakatnya emak gitu. Awal-awalnya gak tahu ya, cuman yang tadi itu ada tentera Jepang waktu itu mungkin benar. Dan saking percayanya waktu itu sebetulnya belum tahu. Kalau emak sendiri kan belum tahu punya ilmu untuk itu. Cuman saking percayanya ingin minta doa, ya emak juga mungkin membacakan ilmunya tersebut begitu. Dulu emaknya suka dipintai tolong ya, untuk masalah ada anak yang sakit ya. Memang larinya ke emak gitu. Cuman tentara Jepang mengeluhkan itu berhubung katanya dengar emaknya suka dimintai tolong ya, tentara Jepang pun minta tolong ke emak gitu. Berarti tentara Jepang itu menjadi pasien pertamanya emak? Pasien pertamanya emak waktu itu, menurut cerita bapak ya, almarhum bapak Haji Abad ya. Ya istilahnya mungkin dari mulut ke mulut itulah ya, dalam artinya kalau pertama booming itu sekitar tahun 2000 kesini, yang benar-benar booming itu kan. Ya mungkin tahun 98 pun udah mulai, cuman puncak-puncaknya booming itu kisaran tahun 2000 kesinilah. Ada istilahnya yang dari Rokal juga kan, seperti jangan jauh-jauh lah pelabuhan ratu juga ada gitu kan. Terus dari berbagai pelosok ya, luar pulau, bahkan luar negeri juga ada gitu. Luar negeri? Luar negeri ada, timur tengah itu. Kemarin yang ditangani bersama abang saya disini dari Perancis kemarin ada. Dia dialihkan ke anak cucunya, cuman kan untuk anaknya juga kan, ya sekalipun yang masih ada kan udah sepuh itu kan. Tetap dialihkan ke cucu-cucunya kebanyakan sekarang. Saya nggak bisa menghitungnya mas, kalau untuk jumlah pasiennya ya, dalam segi kuantitas lah jumlah ya, totalnya berapa saya nggak bisa ngitung. Perhari biasanya ada berapa sih? Kemarin, hari kemarin aja ada lima kemarin, hari kemarin. Minimal, itu minimal lima lah ya. Rata-rata setiap hari selalu ada mas. Setiap hari selalu ada. Kalau sekarang kan berhubung untuk komunikasi lebih mudah lah ya, dari dibandingkan dengan dulu, sekarang kebanyakan bikin janji. Tapi ada juga, misalkan ada yang turun dari terminal, minta ngejek langsung, ada juga yang datang. Nah cuman kebanyakan sekarang kan jaman canggih lah ya, via WA lah, via Facebook. Nah orang bikin janji dulu. Beda dengan jaman dulu, waktu ada emak, boro-boro istilahnya komunikasi seperti sekarang kan. Jalan aja masih tanah, tanah merah kan, kena hujan, kendaraan nggak bisa jalan. Makanya kalau dulu-dulu pasien itu dianjurkan nginep. Saat itu dulu lokasinya gimana? Di Kampung Cigadog, masih tetap di Kampung Cigadog, di area pemakaman emak. Kampung Cigadog, Desa Caringin, Kecamatan Cisolo. Mayoritas lah ya, mayoritas itu untuk disfungsi ereksi, untuk impotensi ya. Cuman untuk kalangan-kalangan muda ya, usia-usia segini ya, seperti istilahnya Aferdi kan lah. Itu untuk size juga yang lebih diutamakan, untuk ukurannya besar panjang. Cuman kalau untuk usia 40 ke atas, rata-rata mereka tidak terlalu memikirkan size ya. Udah bisa keras tahan lama aja, udah bangga. Metode pengobatan alam harum Mahajah Mehrot yang saya jalani disini, beserta abang Bapak Haji Baban Mustofa ya, dan ini kakak juga Pak Bibin, dilakukan secara alami. Dalam artian tidak menggunakan alat bantu lah ya. Tidak, istilahnya suntik, silikon, tidak ya. Dalam artian tidak menggunakan semacam alat medis, tidak. Tetapi hanya sebatas menggunakan ramuan tradisional, disertai dengan doa-doa khusus, sesuai ilmu yang telah emak dapatkan dan diturunkan kepada kami. Dan nanti mungkin sebelum dikasih ramuan, ada sedikit pengurutan, pemijatan, guna untuk istilahnya apa ya, mendeteksi. Kalau istilah kedokteran tuh ya, kita bukan deteksi, tapi memeriksa saja bahasa standar lah ya, untuk otot-ototnya, bagaimana lentur apa kaku gitu kan. Justru kalau misalkan yang lebih kaku ini, mungkin rada-rada istilahnya bangga juga ini. Dan bahasa bangga orang sini itu bukan apa ya, sulit lah ya gitu. Kita mengutip aja kepada ayat ya, Yahdi Mayasya ya, Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah mungkin kebetulan emak ini salah satu orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima ilmu tersebut ya, untuk menolong misalnya kaum Adam yang ingin memberikan napkah batin kepada pasangannya ya. Karena emak ini dikenal rajin tirakat lah ya, rajin puasa, mungkin pendekatannya ya dengan rop ini bagus ya, dibandingkan misalnya dengan yang lain gitu kan. Kalau untuk di dinas kesehatan, legal ini ya, terdaftar, izin-izin kesnya ada gitu kan, malah diketahui juga oleh aparat setempat, desa kecamatan mengetahui gitu. Ya intinya, karena salah satu ataupun beberapa orang udah banyak yang membuktikannya. Jadi seringnya dengar mungkin dari mulut ke mulut, dalam artian lebih sering nih datang ke telinga, mungkin menurut cerita lah ya pengakuan si pasien, saya sering nih mendengar cerita begini-begini-begini, makanya saya penasaran katanya gitu. Tapi saya tanya, jangan sekedar penasaran, butuh enggak? Kalau sekiranya enggak butuh ya jangan, karena kalau misalkan coba-coba hasilnya juga enggak bakalan maksimal. Ya boleh penasaran, tapi didasari atas dasar kebutuhan. Karena yang namanya kebutuhan, pasti dikasih beda dengan keinginan. Namanya juga ingin kan? Apalagi cuma sekedar coba-coba gitu, nanti hasilnya pun enggak bakalan maksimal terus terang, kalau sekedar coba-coba. Jadi tetap berangkat dari keyakinan, yakin bahwa syariat yang kami lakukan, istilahnya akan dikabul oleh Allah SWT. Seperti itu. Kita enggak mau muluk-muluk, kita enggak mau takabur, bagaimanapun kita hanya sebatas istilahnya perantara lah syariat. Syariat akhirnya kita sebagai jembatan. Seperti kemarin, mohon maaf kita enggak bisa sebut orangnya juga. Boleh disembunyi kan? Seperti ini dari orang Pelabuhan Ratu juga, ini seorang dokter juga malahan lah ya. Itu berobat dan ketika SMS, Alhamdulillah katanya bagus. Malahan ajak temannya juga yang dari kalangan dokter gitu. Dari daerah Pelabuhan Ratu juga gitu. Ini pertanyaan bagus nih. Dari dulu orang banyak penasaran gitu kan. Sebetulnya kalau untuk penanganan langsung di bagian alat pita, emak tidak pernah menyentuh ya. Karena lain muhrim. Ada pun untuk pemeriksaan penerapian di bagian alat pita, dilakukan sama anak cucu yang laki-laki saja. Ya, emak bagian mendoakan ramuan. Begitupun dengan anak cucu yang lain yang sifatnya perempuan, hanya di bagian mendoakannya saja gitu. Kalau yang mamah itu masih di kalangan keluarga saja. Anak cucu saja. Begitu. Enggak ada yang dari silahnya kalangan luar. Yang jelas itu kebersamaan saya terakhir sama emak itu ya di 2008 saja. Seperti dokumennya, fotonya masih ada. Waktu itu foto yang saya simpan sejak terakhir itu 2006 waktu itu. Kalau untuk mulai menerapi di usia 20 tahun. Sebetulnya untuk penanganan sama saja. Sama saja untuk penanganan walaupun emak udah gak ada gak dibedakan. Maupun sifat ramuannya, pendoaannya, penerapiannya sama saja. Sebetulnya sama. Masih istilahnya cara apa ya. Cara-cara tradisional ya. Gak ada istilahnya yang cara-cara modern gak ada. Ini simpul syarab saja. Untuk pemijatan. Pemijatan. Cuman kan tetap diarahkan yang dipijatnya ini. Ini titik-titiknya, spot-spotnya. Didampingi. Rata-rata semua anak. Kalau anak udah jelas pasti. Cuman kalau cucu itu kan dilihat dulu usianya berapa nih. Kalau misalnya di bawah umur kan belum terlalu dikasih gitu kan. Anak emak ada berapa sih? Anak emak semuanya ada tujuh. Anak emak ada tujuh. Ada tujuh. Kita kan bersama Ji Baban di sini ya. Sekeluarga ini cucu dari anak yang ketiga. Yang jelas kalau dipilih ya pasti. Yang sekiranya memang udah matang ya. Terutama dari segi emosional ya. Begitu itu yakin pasti ditarik gitu. Kalau untuk proses pengobatan ya kisaran 30 harian lah ya. Untuk tetap penerapian di awal. Jadi tanyakan dulu kebutuhan pasiennya seperti apa. Kita imbangkan dengan kondisi alat vitalnya. Baru kita bisa kasihkan, hadirkan ramuannya untuk dikonsumsi. Kalau untuk standar Asia itu mentok di 15 cm lah ya. Di atas 15 cm udah masuk yang maksimal. Ternyata yang ekstrim nih AA sendiri mungkin kayak upahnya ini terlalu berlebihan nih. Ya mereka minta itu di atas 17 cm. Itu terlalu ekstrim. Sementara kan untuk wanita Asia, nah itu kan faktor ataupun struktur tubuhnya kan tahu sendirilah. Kayak gimana kan gak kayak orang-orang luar Asia gitu kan. Begitu. Jadi harus diimbangkan juga dengan kemampuan si wanitanya. Jangan egois juga kan. Step-step tergantung dari pelenturan ototnya. Kalau untuk size, untuk masalah ukuran, ya tergantung ototnya kalau misalkan lentur bisa lebih cepat itu. Ya kecuali untuk masalah durasi lah ya. Untuk durasi itu insya Allah bisa lebih cepat di awal. Nah misalkan nanti di malam keempat juga sudah boleh dicoba nanti. Karena kan nanti selama 3 hari 3 malam setelah terapi, kita jangan ada aktivitas mengeluarkan yang namanya sperma. Ya lebih bagusnya. Cuman itu bukan merupakan pantangan mutlak juga sih. Karena apa? Setiap pasien datang ke sini tuh ada yang dengan restu atau izin istrinya. Ada pula yang dengan sembunyi-sembunyi mau ngasih kejutan. Contoh begini. Misalkan aturan, aturan bagusnya kan. Selama 3 hari 3 malam, si pasien jangan dulu mengeluarkan sperma. Contoh kasar dengan ML lah ya. Making love atau berhubungan langsung lah. Terus kalau si istrinya sendiri nggak paham, si suaminya nggak izin mau berobat, apa istrinya tahu. Tentunya kan yang namanya hasrat atau libido datangnya kan nggak mesti. Nggak tentu arah. Mending sih enak kalau misalkan libido datangnya 3 hari sekali. Atau setiap jam-jam tertentu masih mending lah ya. Cuman yang namanya hasrat atau libido kita kan nggak tahu terjadinya kapan ya. Biasanya tergantung suasana juga kan. Begitu. Nah, kalau misalkan istrinya tiba-tiba minta, si suami sementara ada aturan, nggak boleh dimulukkan sperma. Dalam artian kalau ditahan kan berantem, berat. Yang tadinya niat mau mengharap menurusan rumah tangga malah sebaliknya kan. Nah, tapi nah disitu cuman ada catatan. Bila mana istri tetap minta, daripada ditahan jadi masalah, silahkan dilakukan saja hubungan. Cuman nanti ada komunikasi lagi kesini, solusinya apa nanti ada. Nah, jadi disini ada sifatnya pantangan mutlak ya. Ada sifatnya pantangan sementara. Pantangan sementara yang tadi, selama 3 hari 3 malam si pasien dilarang mengeluarkan sperma secara sengaja. Bagi yang sudah berumah tangga, pasiennya mungkin dengan cara ML lah ya, dengan pasangannya. Ada juga pantangan yang sifatnya permanen. Dalam artian tidak boleh dilanggar selamanya. Apa itu? Jika kasiatnya tidak ingin berkurang. Apa itu? Nah, pertama terong panjang yang mentah. Terong panjang? Nah, ya pantangannya dari emas seperti itu. Terong panjang yang mentah, terutama yang lebih sering kita jumpai warnanya warna ungu lah ya. Nah, tapi kalau sudah dimasak, istilah masakan Jawa itu dipenyet lah ya. Digoreng, disayur gak masalah. Oke. Yang kedua pisang emas. Walaupun kulitnya sudah mateng, dalam artian kulitnya sudah kuning lah ya. Rasanya manis, sudah manis, gak mentah. Itu dianggap pasti mentah. Kecuali sudah kena proses perapian. Kita ambil contoh digoreng lah, dikukus lah, boleh. Terakhir daun serai. Yang pohonnya bentuknya kayak alang-alang tau? Nah, itu dalam kondisi mentah, tidak boleh. Kecuali sudah campur dengan masakan. Kita ambil contoh, masakan, perpesikan, soto atau kari gak masalah. Info buat the tickers ya. Yang jelas untuk masalah press list atau finansial, kita ini relatif sifatnya lah ya. Yang jelas kita bicarakan untuk tahap terapi, pemeriksaan itu 200 ribu. Karena ada obat yang dipakaikan di bagian vital, ada ramuan lah ya. Nah, setelah itu nanti tergantung kita lihat dulu kondisi vital atau Mr. V-nya si pasien itu. Butuh obatnya seberapa banyak? Nah, nanti mungkin tinggal ditotalkan aja nanti. Contoh, misalkan pasiennya ternyata butuh obatnya untuk lanjutannya 2 paket. Ya, berarti 2 paket tersebut harus diambil. Itu 1 paketnya aja? Nah, 1 paket paling standar 700-an itu lah. Jadi kalau misalnya 2 paket, 3 paket, tinggal dikalikan aja. Sebetulnya relatif lah, tergantung dari kondisi. Kita gak bisa mematok sekian-sekian. Karena kan kondisi si pasiennya sendiri kan belum tahu gitu. Kalaupun tetap maksa berapa, kita gak bisa gitu. Karena harus secara pemeriksaan dulu gitu. Ya, kita sebagai keluarga dari almarhumah, menyambut baik niat atau rencana lah ya. Rencana menkes, karena disadari atau tidak, yang namanya pengobatan tradisional seperti ini yang kita geluti lah ya. Sangat membantu sekali. Karena yang namanya napkah itu ada 2 macem. Ada napkah dohir, ada napkah batin lah ya. Nah, napkah dohir udah jelas lah. Yang bisa nampak kelihatan oleh kita. Makanan lah, pakaian sama tempat tinggalnya. Yang namanya napkah batin itu kan gak bisa dilihat. Cuma bisa dirasakan oleh pasangan itu sendiri. Daripada istilahnya si istrinya mencari pasangan yang lain di luar. Gara-gara tidak bisa terpuaskan batin niatnya oleh suaminya. Ya, mendingan carilah alternatif begitu. Sebagai solusinya. Daripada menambah laki lain, lebih baik memperbaikilah. Untuk kesehatan si suaminya itu sendiri. Ternyata, meski pengobatan langsung di klinik hanya dilakukan 1 kali. Pasien-pasien yang sudah berobat harus tetap melakukan perawatan sendiri di rumah. Berbekal minyak dari klinik Makerot. Pak, bisa dijelaskan untuk pengaplikasiannya. Terutama oleh yang akan digunakan untuk memperbesar alat vital. Bagaimana nih, Pak? Jadi, untuk perawatan di rumah lah ya. Biar hasil lebih optimal. Saya boleh pinjam tunjuknya? Boleh, boleh. Kita ibaratkan ini vitalitasnya ya. Mister V lah ya. Nah, ini sebelum kita rawat, kita bersihkan dulu. Takutnya kan, pulang kerja ya. Campur keringat, biar steril, cuci dulu. Boleh lah pakai pembersih sabun atau apa boleh. Amannya mandi? Mandi saja dulu. Cuma ini bilasan terakhir, basuh pakai air hangat lah ya. Nah, nanti siobat yang dari kami khusus, mungkin dari segi warna dan bentuk, bisa menyerupai dengan yang lain lah ya. Cuma ini khusus dari kami lah ya. Nah, kita cuma membicarakan mengenai aplikasinya saja ya. Oke, ini kita nggak bahas ininya. Dioleskan di bagian vital atau Mr. P. Atas tiga kali. Oh ya. Nah, sampai tiga kali ngambil. Bawah pun sama. Tiga kali ngambil. Tiga kali ngambil. Kanan pun sama. Tiga kali ngambil. Nah, ini sebelah kiri pun sama. Nah, setelah itu diurut pelan-pelan. Nggak usah keras-keras ya. Pokoknya dirasa-rasa saja lah. Begitu ya. Pakai perasaan urutnya ya. Nah, ini dengan durasinya 10 menit paling sebentar, paling lama 15 menitan. Setiap sisi? Ya, semuanya. Oh, semuanya. Dari awal sampai akhir. Nah, kalau bagus sih sampai ereksi, lebih bagus. Oh, jadi harus lebih bagus lagi? Sampai ereksi, di samping pemerataan obat, bisa diketahui juga kan. Untuk saiznya, pada saat ereksi sekarang itu berapa. Nanti di malam berikutnya dirawat lagi. Nah, perbedaannya bagaimana gitu kan. Oke. Nah, karena perubahan terus terang saja. Kita nggak muluk-muluk, tidak drastis ya. Dalam artian tidak spontanitas. Tapi, step by step kan. Secara bertahap, tergantung pemulihannya. Sarap-sarap itu sama otot-otot juga. Nah, semakin lentur di otot vital, ini malah semakin cepat untuk perkembangannya. Nanti kan, ada kan alat vital itu ketika ditarik, susah. Tetap segini. Ada juga yang kayak semacam elastis ada juga kan. Itu tidak menyakiti. Tidak menyakiti. Karena kan kita juga nggak ditarik gitu. Cuma direntangkan lah ibaratnya gitu. Seperti itu. Kalau tadi cara pengolesannya, Nah, selanjutnya ini untuk dipakainya. Dalam sehari cukup sekali saja? Atau misalnya boleh dua kali, tiga kali maksimal? Cukup satu kali setiap malam menjulang tidur. Yaitu pada saat anggota tubuh kita istirahat lah ya. Kalau siang kan kita sibuk aktivitas masing-masing kan. Menghasilkan keringat. Nah, justru kalau malam kan kita waktunya tidur aja istirahat. Nah, jadi sok dilakukan perawatan itu mah. Karena perubahan terjadi pada saat kita istirahat. Tidak ada banyak gerak gitu lah ya. Misalnya kalau tidak sempat. Karena mungkin sudah terlanjur ketiduran. Atau lelah karena bekerja. Di waktu-waktu lainnya yang senggan begitu? Kalau sekiranya besok paginya libur kerja nggak apa. Boleh dipakai. Cuma kalau misalkan ada kerjaan. Lebih baik jangan dulu. Tapi yang terlamakan adalah? Malam hari. Malam hari. Karena yang namanya perawatan pagi. Teteplah sedikit banyak ada pergerakan aktivitas kan. Itu campur dengan keringat kurang bagus. Jadi obat harus mengering dengan sendirinya di bagian Mr. P. Nggak boleh terkontaminasi atau tercampuri dengan keringat begitu. Untuk ini kan tertutup dengan baik. Artinya kalau oilnya sendiri atau minyaknya ini. Tidak boleh juga terkontaminasi dengan udara yang cukup lama. Atau seperti apa. Misalnya botolnya tiba-tiba terbuka. Ya, ya. Itu kalau untuk terbuka tidak masalah. Jangan terlalu lama lah ya. Jadi kalau untuk terbuka beberapa menit nggak masalah. Yang paling nggak boleh itu terlangkahi saja. Di rutin? Dalam artian ini obat nggak boleh sampai terlangkahi sama kita. Terlangkahi. Karena ada unsur doanya kan. Justru magicnya itu karena doanya. Doanya sendiri. Sebetulnya yang lebih amazingnya itu di doanya. Sebetulnya. Saya sudah mencatat memberitahu semua identitas lengkap saya kepada AOMAD. Dan selanjutnya AOMAD nantinya akan membacakan doa secara lengkap. Dan juga tujuan pengobatan saya ke ramuan yang sudah atau nantinya akan saya dapatkan. Selanjutnya kita akan langsung diobservasi terlebih dahulu. Dan ikut setiap step atau tahapan pengobatan alternatifnya. Oke langsung saja kalau begitu ya. Kita akan siap. Kita langsung masuk yuk. Silahkan ya. Proses ramuan paling 7 menit lah ya. Lampatnya 10 menit. Sisanya ya konsultasinya itu. Konsultasinya yang cukup lama juga menghabiskan waktu ya. Nah nanti dari ramuan itu sendiri kan ada untuk mengatasi sakit pinggangnya. Oh gitu. Jadi bisa juga untuk. Bisa bisa. Oh oke. Kalau sering kita nyetir gitu kan. Iya. Kalau driver gitu ini kan lah yang kena kan. Iya. Karena keserangan duduk kan. Panggulnya ya. Iya ini nih. Nah sebelah sini juga sama gitu. Setelahnya mohon maaf nih. Buat DETIGERS kita nggak bisa secara langsung menayangkan lah ya. Oke. Silahkan dibuka aja. Saya pamit dulu ya. Boleh. Kalau begitu langsung saya DETIGERS. Saya akan menjalani dulu step by step dari terapinya. Tadi udah diobservasi sama AOMADnya. DETIGERS nanti saya akan beritahu seperti apa perjalanan saya. Atau seperti apa pengobatan alternatif yang saya rasakan. Setelah ini nih ya. Wah. Akhirnya. Silahkan A. Kita geser dulu ke depan. Ini saya udah jalani pengobatan tadi. Sama A. A yang udah melakukan treatment dengan Mr. Visaya ya. Gimana? Rasanya gimana? Sebenarnya ini bukan lagi kuat ya. Tapi seger. Udah merasa seger karena tadi sudah menjalani terapinya secara langsung. Betul. Dan treatmentnya yang memang seperti yang A jelaskan. Dimulai dari observasi dulu. Bagian dari Mr. Visaya. Sekitarnya lalu sedikit dilakukan pemijatan. Bagian paha sampai ke atas juga A tadi ya. Hampir sedikit. Bagian tengah juga sekitar Mr. P yang lebih dekat lagi juga dilakukan pemijatan juga. Dan tentunya puncaknya adalah di Mr. P nya langsung. Karena ini paling penting. Ini yang paling vital ibaratnya untuk bisa memberikan hasil yang tepat dan memuaskan. Dan tadi jujur sih kalau saya sendiri A dan tadi A juga sempat nanya-nanya gimana nih udah ngerasain apa belum. Saya udah merasakan ada yang beda nih kayaknya. Ada yang kebal-kebal dikit mungkin karena itu efek dari pijatan dan juga obatnya. Pertama pijatan ya dan penjualan juga. Kalau saya berbicara dari mulut saya bilang ini udah bagus kan kurang abdol ya. Lebih baik A sendiri kan yang bisa merasakannya. Makanya saya tanya dilihat gitu aja saya gak banyak ngomong kan. Tadi saya waktu awal gak berani lihat. Tapi mas setelah oh oke ini kayaknya ada sedikit. Bukan sedikit lagi sebenernya. Lumayan progresnya cepat. Dan memang klaimnya adalah kalau pengobatan alat vital di Maerot adalah panjang, besar, keras, kuat, tahan lama. Ini klaimnya sangat banyak sekali. Jadi semoga ini bisa berhasil. Karena efeknya nanti akan dirasakan 4 hari. Untuk hasil yang lebih optimal ya. Untuk sebagian seperti yang tadi update dirasakan kan sudah ada. Dan bukan sekedar dirasakan tapi berdasarkan mata juga kan sudah terlihat ya. Untuk pembengkakannya, dipangkangnya seperti apa. Cuman tetap untuk lebih optimal nanti dilanjutkan di rumah. Baik ada yang diminumnya baik yang dikawatnya nanti di bagian mister penjil. Nah untuk itu langsung kita akan ke prosesi selanjutnya ya. Proses untuk konsumsi ramuan dalam ya. Ini sudah tadi kita siapkan ya. Bersama orang tua juga. S.A. Dibu Raja O.O. Sebagai isi yang pengganti dari. Ma bukan pengganti sih. Ibaratnya duplikasi. Mau wakili juga. Kalau dikatakan pengganti memang sesuatu emang nggak bisa tergantikan. Benar. Cuman ini lah duplikasinya gitu ya. Silahkan. Oke dimulai dari. Ini bacakan bismillah secara lengkap. Langsung diminum sedikit dulu. Nanti ini dipegang dengan tangan kiri. Uruskan dengan kondisi batang mister penjil. Berarti di sini. Ya nanti dimakan gini ya. Kalau kondisinya begini ya. Nanti dipegangnya begini. Cuman saya nanti ketika sodorkan begini ya. Nah ini dimakan. Pegangnya kayak gini ya. Ya ini harus habis. Oh oke. Ini ada terong juga ya. Untuk mengerasakan alfita keperkasaan. Ini terongnya ada dua berarti. Ada dua. Dan ini nanti untuk lanjutan di rumah saja ya. Siap. Sudah siap? Siap. Silahkan dibacakan aja bismillahnya secara lengkap ya. Bisa langsung dikonsumsi aja lah ya. Air minumnya dulu. Ya bacakan bismillah secara lengkap. Tiga kali. Ya silahkan. Seperti sini. Sedikit terus aja. Simpan di sini. Mohon dibuka tangan kiri. A nya lagi agak maju ke depan lah. Dari rada perhadapan. Biar dia terlalu jauh dari ramuannya. Buka tangan kiri lah ya. Tangan kiri. Silahkan. Silahkan ini dimakan. Kalau bisa dibikin tiga kali suap sih. Cuman kalau gak bisa gak masalah. Satu persatu dulu kali ya. Saya berbarengan aja sama ini. Oh gitu. Ya dikunyah berbarengan aja. Ini dulu dimasukin nanti ambil gitu. Ya. Ini tuh rasanya agak. Agak gugur juga ya. Karena bukan perong pada umumnya gitu. Setelah itu boleh dibantu dengan. Ini kaloran-rasanya dibantulah dengan minumnya. Wow. Ini. Tadi saya udah makan. Ini adalah sesi terakhir. Setelah menjalani terapi. Tadi ini untuk membeli besar alapital. Terapi. Diharuskan untuk makan lemang. Ini lemang ya. Ya. Lemang. Sama dengan timunnya. Bukan timunnya. Terong. Terong ya. Tapi sebelumnya jangan lupa. Minum dulu dengan tiga kali kelapaan basmala secara lengkap. Setelah itu. Itu khusus untuk yang beragama muslim. Kalau yang muslim kita gak gasat. Khusus untuk yang beragama muslim ya. Atau Islam. Non muslim kita tidak menyarankan membacakan bismillah. Yang penting yakin. Yakin. Yang penting yakin. Dalam artian kalau untuk pengobatan ini. Tidak terbatas dengan ras, usia maupun agama lainnya. Betul sekali. Sebetul sekali untuk setiap kalangan. Intinya untuk para laki-laki yang udah menginjak 17 tahun ke atas. Kalau 17 tahun ke bawah kita menolak mentah-mentah. Karena buat apa gitu kan. Dan rata-rata memang pasien juga di 20 atas lah untuk yang berobat itu. Dan pentangannya tadi memang harus menghabiskan imunnya. Terong. Terongnya maksud kami. Terongnya bentuknya biasa aja. Kecil. Tidak menang. Tapi rasanya sangat menggoda. Terutama di lidah dan leher. Ini agak susah. Buat yang tidak sanggup ada privilege. Bisa dihabiskan secara bertahap di rumah. Kalau tidak sanggup di sini. Pada pilihan lain lah ya. Betul. Pada pilihan lain boleh dihabiskan di rumah. Asal jangan dipuang. Harus masuk ke pencernaan semua. Semuanya. Ini ingat semuanya. Ini biar hasil atau pengobatan alternatifnya maksimal. Sedikit penjelasan. Rasa ramuannya. Ini seperti ada rempah-rempah. Pasti. Has wanginya lah ya. Iya benar. Ini sangat tercium. Tapi saya kurang bisa membedakan. Warnanya menetapit. Tapi rasanya enggak sama kayak teh kan. Tidak sama seperti teh. Tapi ada rempah-rempah seperti serai mungkin ya. Ada campurannya akar-akarnya itu. Ada sedikit akar-akar yang serai. Memang banyaknya perakaran beberapa jenis akar. Dan dibantu juga ada semacam kulit tanaman. Yang memang petunjuknya dulu seperti itu. Yang kita teruskan sesuai dengan petunjuk almarhumah yang dulu. Jadi kalau udah ngerasain ini ya udah segar aja sih menurut saya. Makanya bagaimana sekiranya dijadikan wisata kebugaran? Wajib. Ini wajib dijadikan wisata kebugaran ya. Karena ya demi kesehatan. Kenapa tidak? Gitu ya ayah. Bisa sambil lihat ke kamera juga. Ini saya yang paling nanya nih lah ya. Mohon maaf nih. Betul. MC-nya akosnya jadi ganti. Tapi intinya adalah pengobatan ini adalah pengobatan yang ditujukan untuk kesehatan. Khusus bagi para pria-pria yang ada di luar sana. Tuntas dan pembugaran otot-otot bagian bodi juga lah ya. Dan ini nanti setelah ini tuntas. Nanti tinggal lanjutkan ini untuk perawatan di rumah lah ya. Oke. Nah ini obatnya dilanjutkan di rumah tiap malam menjelang tidur. Ya dengan cara-cara tadi mungkin sudah dijelaskan lah ya. Pada waktu kita konsultasi ya. Jelas ini harus dihabiskan di rumah setiap malam menjelang tidur. Cukupnya berapa kali saja silahkan. Tidak ada batasan-batasan tertentu. Yang jelas jangan sampai melebihi dari 27 malam gitu ya. Di bawah 27 malam habis tidak masalah. Karena prosedurnya telah ditempuh. Siap. Oke. Nah ini juga nih buat semua detikers yang memang ingin robot. Bisa langsung ke pilihnya maerot. Untuk memperbesar alat vital. Dan juga masalah-masalah kebugaran khususnya bagi para pedia lainnya. Ejakulasi dini, impotensi, diskmusi ereksi. Silahkan. Dan nanti bisa langsung bertemu dengan Pak Haji Omad di kliniknya Haji Baban. Ya. Oke. Baik terima kasih ah. Ya sama-sama. Saya mendapatkan banyak sekali pencerahan hari ini. Sama-sama. Dan semoga bermanfaat. Amin. Untuk saya dan tentunya next untuk pasangan saya. Dan semoga segera terasa maksimal hasilnya. Dan pasangan pun tersenyum bahagia di rumah lain. Amin. Amin. Seminggu saya menjalani treatment di klinik Makaerot. Saya merasakan perubahan pada bagian Mr. P saya. Yang paling signifikan terlihat dari panjangnya yang bertambah lebih kurang 2 cm. Dan diameternya sekitar 1 cm. Jika pengobatan alternatif seperti Makaerot bisa memberikan hasil yang cukup memuaskan. Tapi bagaimana pengobatan alternatif jika dilihat dari kacamata medis? Pandangan dari sisi bedah plastik terhadap penyampaian Bapak Menteri Kesehatan. Terkait medical tourism yang menyebutkan pengobatan alternatif Makaerot. Menurut saya hanya kiasan Pak Menteri saja untuk memberikan tantangan kepada dunia kedokteran Indonesia dalam mengakomodir pasien-pasien yang memiliki keinginan tertentu ya. Seperti pasien-pasien yang datang ke terapi alternatif Makaerot. Ya saya pribadi tidak mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan dalam terapi alternatif Makaerot tersebut. Dan sejenisnya ya karena banyak juga terapi sejenisnya seperti terapi Abah Otong yang selain disebut-sebut oleh pasien-pasien kami. Namun ternyata banyak laporan pasien-pasien pasca pengobatan tradisional tersebut yang mengalami keluhan. Keluhannya adalah alat vitalnya menjadi gatal, kemudian kaku, memendek, kadang-kadang luka selain jadi membesar. Dan ini kadang-kadang si pasien sehingga tidak bisa lagi melakukan hubungan normal secara dengan istrinya. Dan itu memerlukan tindakan rekonstruksi. Tindakan rekonstruksi yang dilakukan adalah membuang kulit yang sudah kaku dan rusak tersebut, kemudian menggantinya dengan tandur kulit, yaitu skin grab istilahnya, diambil kulit dari tempat lain di tubuhnya untuk menggantikan kulit tersebut. Saran dari kami kepada masyarakat yang masih tetap memilih pengorban alternatif, selamat menikmati. Terima kasih.